Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Ngaji Gusbahah 82 Semoga kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Kali ini guru kita tercinta Beliau akan menyajikan ceramah beliau yang berjudul Syarat engkau mendapatkan syafaat Dan pelajari wirid para wali Tonton videonya hingga selesai Biar kita mendapatkan barokah ilmu Dari guru kita tercinta Kiai Haji Baha Udin Nur Salim Mari kita simak bersama Bersama kita Ngaji Gusbahah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menyangkut syafaat itu Imam muslim mengebabkan Tenggene kitab muslim Dibabno Tenggatu adna ahli Dan nanti mangilatan Jadi masalah syafaat itu Dikategorikan Pengguni surga Yang paling Mbak Paling Yang gerona orang Kok butuh syafaat Ini mesti jatah suarga Paling Yang jelas syafaat itu Tenggatu adna ahli Pencaman ngerti Asal usul syafaat Syafaat itu Satu nisbat Selama ini kan Mesin terkenal syafaat itu Kaya rutinitasnya Amsin Madin Nabi Muhammad Salah wassalam Kita tengok-tengok Syafaat itu Tenggatu adna ahli Tenggatu adna ahli Selamat mengebutkan Nabi Muhammad Tenggatu adna ahli dan dari awal sehingga sebetulnya masalah sahabat itu tidak banyak riwayat yang paling banyak riwayatnya tentu masalah surga ini itu yang diulang-ulang Quran ya sudah berkali-kali hadis standarnya tapi kemudian karena manusia punya banyak kepentingan ini termasuk pelencengan itu sudah benar sesuatu yang tidak banyak riwayatnya kemudian menjadi agul-agulan karena intres pribadi karena kepentingan Allah pribadi jadi imam muslim sendiri itu sahabat tidak punya bab tidak punya bab dia bagian subbab cara buku maksud Allah sub bagian dari Allah tapi tidak tidak punya bab sendiri cara kita buku masuk faslun tapi farhon orang bufasun kenapa begitu karena yaitu tadi untuk masuk surga itu ada kategorisasi ada kelas kelas misalnya yang masuk surga biwiri fisak misalnya sakuna alfan biwiri fisak terus ada yang karena punya amal tertentu misalnya jihad bahkan tambah fisak karena amal tertentu bebas audit itu kayak nabi ngentikan ada yang selusia 10 naljernata biwiri nabok fisak ini yang standar kemudian makanya ini kita kita muslim sebabnya itu masuk kategori babu adina ahli jenati manjilatan biar jadi sahabat dimasukkan ikut bab calon yang paling jadi riwayat tentang sahabat apalagi nabi sering ngentikan ya fatimah la uhni angki minna wawai se'an aku lalu rais nubungku itu ulang-ulang nabi sering ngentikan la uhni angki minna wawai se'an bahkan di quran itu semua kata sahabat itu di istisnai dimasih adillah semua kata sahabat di quran itu di istisnai langsung pada ilah tapi kemudian karena manusia ingin nakal suarga satu sahabat itu populer populer dimitasi mcs indonesia salamat salam nabi muhammad yang kita tengok dengan nabi muhammad yang kita not jihad pun nabi muhammad yang kita not jihad biam walihi wang busihi nabi yang demi pengirahan berjuang dengan roh rawan ini nabi yang istiqomah damah subuhan misalnya nabi yang kategori tikir nabi yang istiqomah damah nabi subuh in rawan si jambah suku raku akhirnya nifat nabi 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 bagaimana nabi ini jadi saya nabi 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 yang mengikuti saya, jadi saya ingin mengikuti wali yang terkait apa ini? Mbak Hamid yang akan mengikuti saya jadi orang sifat tentang Mbak Hamid, tapi tentang hadwinas padahal sifat apa? sifatnya Rasulullah yang sering diulang-ulang di Qur'an tentu keberadaannya, yuja'idhi fisabilillah sifat Nabi Muhammad yang diulang-ulang di Qur'an kan itu sifat Nabi Muhammad yang diulang-ulang di Qur'an itu yang diulang-ulang pasti seorang Rasul yang mengajarkan Qur'an yang membacakan ayat-ayat Allah karena ciri utama Rasul itu selalu membacakan ayat-ayatnya Allah pada mereka kalau ulama itu warasatul Nabi, ya berarti ciri utamanya selalu membacakan ayat-ayatnya Allah kepada mereka mereka kayak ngajar itu sifatun ka sifatun sifatun ka sifatun sifat yang selalu ada pada Rasul adalah ayat-ayatnya Allah itu yang diulang-ulang di Qur'an tentang josekawan, tentang surat Jumat di balik-balik, tentang surat Tokoro diulang-ulang memang ada posisi Nabi, status Nabi sebagai musyafi tapi itu tidak banyak ada anak awal musyafi'in, anak awal musyafi'in itu tidak banyak gini giling-giling sehingga kalau sama-sama ngelam Rasulullah kuduni dengan sifatun, tingkah sifatun nah, tinggalnya Qur'an, misalnya sampai dari ahli pekih jadi ahli pekih halal haram nah sampai niat kita wasul tentang Nabi itu lebih efektif karena termasuk sifatnya Nabi Nabiya'l-Ummiyyalladiyyajidunahu maktuban indam fitara dinabuh balinjid ya'muruhum bilma'rufainherum anihmukah wa'yukhilullahumut wa'ibat wa'yukharrimu alihimul koba'i wa'yaldau'anhum ishrahum wal'akhla'lalati kanat alihimu termasuk sifatnya Nabi adalah tegas yang haram-haram yaitu koba'is yang halal kenapa? halal terus Nabi punya sifat wa'yaldau'anhum ishrahum punya tradisi menghilangkan beban umat misalnya kalau kamu jadi politikus, jadi orang kaya, jadi apa saja punya tradisi wa'yaldau'anhum ishrahum punya tradisi mengringankan beban umat wal'akhla'lalati kanat alih belenggu-belenggu yang ada pada umat dihilangkan jadi ini bagaimana kalau niat menerang masalah sapa'an tapi tak niat dan sampai ini itu benda urata terlalu membayang masalah sapa'an ini aku khadu nafsi sampai senang tenang Nabi mesti ini terus agamanya Nabi jihad dan pulau ini jam seolah terus pulau ini pasat tuas setiap bulan pulau yang menten terus pulau sampai jam sebelas itu yang diulang-ulang kemudian memang ada sapa'an tapi sebetulnya asal-usul sapa'an itu ditabwek di Farkun sebetulnya saya bayangkan orang-orang masalah nabi kentar-kentar yang tengah ngantin di kue-kue yang buswarku sebetulnya kira-kira sakit kira-kira mentolok sebetulnya jahat tapi cuma suarga mereka tidak mengamal misalnya itu itu senang ngamal ini ini saya saya beradaan ini saya 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 dan saya miliki orang yang harus menyerah �mpatwa kita harus melakukan penerimaan dan boleh karena masyarakat sudah bisa jadi sebetulnya masalah syafat itu jarang disinggung jadi jangan kira populernya syafat itu terus menjadi habis ini populer sebetulnya habisnya itu tidak populer dipopulerkan ayat poligami itu ada orang yang mengatakan tapi populer ayat sebulan belakang ini tidak ada populer itu menunjukkan orang yang mengatakan ayatnya itu populernya ayatnya pirang-pirang rapati populer dan bahasa itu juga mahalikum anfusikumu serat naik dihitung tapi rapopuler kemudian kita masih meyakini anak nabi ini sakitnya ya sakit saya itu dia tidak sendiri dalam pendapat ini karena kompensasi politik karena kontrak politik saya jadi nabi, dia tidak dirimu saya aduak daripada dan diadakan mungkin dia tidak dirimu itu orang itu harus ingin membawanya jadi mereka berhak dengan orang-orang mereka tidak mengatakan rumah tangga itu tidak apa-apa daripada pada harap-harap syafat saya cek kosong kemudian akhirnya nipati Nabi yang kita tengok-tengok apa paham itu aku bagi palsu saya punya anak juga ribuan saya tahu betul tentang syafaat bahkan lafad syafaat sendiri di Quran itu tidak ada kecuali kemudian ada lafad yang dimaknai syafaat itu roto-roto dimaknai syafaat tapi itu sendiri tidak dengan redaksi kata syafaat tidak dengan redaksi kata syafaat itu saja tidak ada kata syafaat yang dimaknai t Shyamd tidak salah trilihan tidak nggak udah gano Baby yang bisa mereka skor tidak bisa namanya buku mereka cepat berarti selingkuh bayar berarti gak butuh dibayar dibiayai padahal keluarga jauh jauh bentuk bentuk biasa bentuk sementara berarti di kamar di kamar di kamar bayar gampang berarti 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 kemudian oleh ulama tapi ini juga gak ada riwayatnya hanya klaim ini bencana karena ulama itu harus satu nanti ya kemudian sebagian ulama miyadini bahwa ulama itu juga bisa nyapati akhirnya mursid-mursid itu doyo sebuah tawangan itu nyapati pengen tapi kejauh nabi-mursid itu nabi-mursid populer nabi-papan atas nabi ulul asmi ada apa? nabi-papan atas? aku cia bermin-min aku dari awalnya gak butuh dalil butuh cerita mursid-mursid bisa nyapati ini pertama modal sodakotin jari saudara-saudara jari-jari artinya enak gue amalmu sepulau rawan pek satu juta pakai lu ya paham di padahal saratnya sudah kok itu saudara-saudara jari-jari rawan mili terus potensi mili terus mesti sengaja tapi 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 gue enak wakob tanah gue mencet awet paham ya berhubungi mencet jadi hari tok paham gue wakob padrasah tanah awet paham ya aku sen-sen itu semua sumpah aku meneduk atau mau sewo ngepaminan dirombak bergantung proposal ganti tapi nak akeh sosekotin ngepaminan tanah wakob tanah sewo meter persegi buk kiri gunta ganti wakob tanah ngebangunannya gunta ngebangunannya gunta ngebangunannya ganti ngebangunannya suaranya larang mewah jadi orang ini sudah kentok di tabenapos jari-jari artinya makna otak jimanu seng mili seng mengalir seng terus bisa bawa teks terus berat terus itu kekuatan itu paham ya jadi sabat itu ada pada nabi yang menjadi polemik ulama atau ulama wali itu bisa nyapa hati isi jelas secara solikul hadis nabi Nuhu'ennya kena nabi Nuhu'ennya kena nabi Nuhu'ennya kena nabi Muhammad Iyambak dalam banyak hadis suhaid dan ini saya ada buat-buat ya nabi Muhammad Iyambak dalam banyak hadis suhaid sebetulnya sabat itu bersarat satu perilaku sosial ini nabi Muhammad Iyambak dalam bahagian Rasulullah pengudang ini, hasilnya dia sampai Secretari menjelaskan sabat jahat bernati nabi Nuhu'ennya 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 jika kita pada kriteria tertentu misalnya kita ahli ibadah ahli sudut, ahli sudut dengan sendirinya kita ini masuk pada lingkaran yang berat di sapa bukan dengan bayanan kue gendol nakal jadi dalam hati soal itu nabi jawabin apa ini apa menah awal ayatnya tentang sapa dari awal tentang sapa dari awal tentang sapa ini ku sebagai kontraknya ini ku nabi ku disering tahajud sering tahajud nabi ini kemudian beliau diberi atau diberi makam namun sapa itu sendiri didapatkan nabi lewat modal itu tahajud dan akan kita dapatkan juga lewat modal yurupani tahajud itu fa'ain nih yang awal tentang sapa itu ayatnya sebut waminallai lifatahajad jadjihi nafilatal lakas wena benih matkudu tahajud nafilatal lakas sebagai kewajiban tambahan dirota-rota ulama maknanya nafilatan e wajibatan mafurudatan nafilatan di koran ini ada nafilah tapi maknanya mafurudat ini sama dulu yang nabi lewat dan ayatnya nafilatan e nafilatan e faridatan mazidatan lakas matkudu nabi wajib tahajud jadi nafilah itu artinya wajib satu kewajiban di luar kewajiban yang sudah ada di luar kewajiban jadi nabi sendiri mendapatkan itu jadi nabi sendiri mendapatkan itu yura gratisan lewat kewajiban nabi nafilatal lak e faridatan mazidatan jadi wajibatan dengan arti tak tahu wajibatan wajibatan mazidatan lakas nah kalau kita ingin mendapat syafaat ada seorang sohabat yang mohon nabi nyatanya nabi menjawab fa'inni bikas trotis fa'inni mongkonulu ngosironi ingin bikas trotis sujud kelawan ngakak ngakak nah dengan sujud ini penting ya karena sujud ini satu kategorisasi jadi kemana manusia itu diklasifikasi dikategorisasi ini kelompok solikhin ini kelompok dari kelompok solikhin sendiri ada kelompok sajidin ada kelompok rapatisan sajidin nah dengan sering sujud itu dengan sendiri ini pada kelompok yang nabi ini nabi sering dikitab wakum minat sajidin termasuk termasuk misalnya misalnya ngerti hati sekolah sebagai ulama kejaran biar sekadarnya karena kalau kamu sudah masuk kategori sajidin maka kamu sekolongan dik nabi tentu nabi dengan posisi sebagai imam sebagai pemimpin besar di kelompok ini tapi kamu dengan sering sujud masuk kelompok itu kalau sudah masuk kelompok itu makanya sekolong kelompok dik nabi ini ilmu original ini tidak buatan saya tapi ini original ini ilmu asli terkontaminasi kepentingan mursid kepentingan ulama kepentingan MC tapi ini original jadi cara kerja malaikat nanti itu begitu kita masuk satu kategori satu kelompok satu kelompok kelompok nah masuk kelompok itu kita akan dipanggil atas nama kelompok itu nah di kelompok itu ternyata imamnya rasulullah sallallahu alaihi assalam berarti kita masuk disitu ya sementara kita kategori minat jajidin masuk disitu ketika nabi dipanggil imamat jajidin dan kita kategorinya maka kita akan masuk disitu ya manat u pulak unasim ya sama nabi itu atas nama kelompok adalah kelompok sebagai imam imam berarti kalau siapa saja yang sering bacakan ayat ayat quran ayat yang masuk kategori itu jadi nanti dia juga dipanggil lewat itu ini hadis makanya makanya kalau ibn umar jarang berdoa dia bilang yang penting kue sholat nak kue sholat buang sak dunya 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 sholat assalamuala alayna wa'ala ibadillah is sholat merasa maksuk ya kan dungak no kue order gula limang kilo dalam tablet satu sewa dungak no ya musol air iso paham ini penting kue lator jadi semuanya itu dimulai dari masuk kelompok ini ilmu original dimulai dari masuk kelompok kalau sudah masuk kelompok itu kita akan dipanggil atas nama kelompok mergo sudah disur naik pengheran ngelebok nuswargo itu tidak lewat individu tapi jadi sama-sama lewat jumroh lewat satu kelompok kemudian karena koran dan hadis demikian ulama punya tradisi bikin kelompok sehingga di peki ada kelompok safiyah malikiyah anak di tariko ada kelompok nak sabendiyah dari satoriyah sampai tijaryah sesuai kontroversi yang ada di mereka itu terus di kita juga ada kelompok paham karena itu malah Islam liberal Islam macam-macam Islam kultural Islam Salaf Islam Salaf Salafi BK Salafi 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 yang harus kamu lakukan jadi nanti kalaupun kita masuk kategori itu bukan karena kita, kita juga masuk secara kriteria ke situ ini orang yang menurut sahabat kategori nabi, dijawab bahwa ini dikasih roti sujud bahwa ini dikasih roti sujud kalau kita sering sujud kalau kita sering sujud ditulis nah nabi itu kelompok kalau nabi dikasih roti sujud nah nabi itu kelompok kalau kelompok kategori nabi melihat dua ayat orang-orang masyarakat dipanggil lewat pemimpin pemimpin yang saya citar tentu gak jeng nabi Muhammad sallallahu alaihi mpun gak nanti dari awal sampai rakan yang saya citar lebih banyak maksudnya terapetah berbetah sedikit kalau hutangnya ada kasusnya ada berbetah rakan yang ada rakan yang nifat nifati problemnya itu yang saya citar 1 juta problemnya mpun jelas nabi nabi-nabi wawah nyerah dan tersini wala kini itu musa tetapi ini sohano sirah musa yang musa sallallahu alaihi wa sallam alladhi rupani musa kalah maghu wakang nanti kani yang musa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam obas maksudnya propon beswan copo anas nitty sigimu sallallahu alaihi wa sallam kay… sup umukaw jawa mo sallallahu kuh… kuh… yuskut EDU ng… kuhn constitution mpun 2009 nabi-nabi nona ibrahim susah med sallallahu alaihi wa 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 sallahu alaihi wa sallahu alaihi wa sallahu alaihi wa sallroom alaihi wa salli wa sallahu alaihi wa sallahu alai chi sa av увидеть mpun Hai tapi mongko isen sopa musyarakat bikin nasi musyamin hasengikati walakini tetap gini sohano sirakadai isya isya ruh vwakali mata ukaya tu namang k buenoswan sopenak isya isya ruh vwakali mata nama jadi rasa mana ini ini kayak orang kristian sendroh kudus sekarang kalau di Kanada di makjil jadi nyanyian Islam umat Islam itu diam-diam ngakui kalau itu isyai itu roh kudus, berguna istilahnya koran adalah isyai yang apa, roh hu, roh hu, bahas, anak keemodaran ini maknanya roh hu, urah isyai, itu mirip roh, mirip roh, kudus, itu tidak bisa dimaknaan, adanya tidak bisa orang-orang bahasa Arap, itu bahasa tasrib, itu katut tasrib, satu gelar keher, tapi tidak bisa dimaknaan, tidak satu gelar keher, maka artinya isyai bagian dari rohnya Tuhan, tapi tidak bisa, itu patut tasrib, jadi dalam bahasa Arap itu begitu itu biasa, ya tidak apa, ya, gitu, kayak bahasa Kristen kan misalnya kalau mati itu kembali ke Bapak, kalau tidak bisa, jadi mati sekarang baliknya dengan Allah SWT, apa balik terus kembali di pangkuannya pengiran, kalau tidak bisa menandaran yang mati, itu indah lillah, wainah ilaihi, mulanya nganti orang aliran wafdati lujud itu mergawamu, alamnya ke Allah SWT, dan mati ya, balik dengan Allah SWT, dari indah lillah, wainah ilaihi, apa, ya bergawamu, dalilah wainah ilaihi, apa, mulanya wafdati lujud itu mirip bong Kristen, malah, mereka bong Kristen itu yang meyakini kembali ke Tuhan, apa, mati dengan tenang, lalu itu kejat-kejat orang mati, rumah lalu, ah, genem malah, tinggal, akhirnya mati bisa dengan, bukan, lalu itu kejat-kejat orang mati, iya, bahasa orang bergerak, mati bisa dengan, apa, kejat-kejat orang, apa, rumah, mong, nombor, mong, nombor, saya, saya, walaupun itu nih ben saman ngerti kelebihannya kan Nabi Muhammad tetapi ini abdhan itu udah si abd mumpung sampai ngasih pengalaman itu yang nifati lu walaupun Nabi Nuh kan digelari awal Rasulin bahasa huwa Nabi Musa disifati kalimu Nabi Isa disifati nabi Muhammad paling hebat malam disifati abdhan teori jadi gelar tertinggi abdhan itu nabi Nuh gelarnya keren Nabi Isa keren Nabi Musa keren Nabi Muhammad malam terima abdhan terima abdhan abdhan ini adalah abdhan ini itu kawuluk atau buddha Hai kodru firokang temen-temen dari sepura lagu kede abd temu masakot damal wajibisik mindab dihiwama jadi baca kasing Nabi nanget-nanget hadisnya kalau namanya itu hadis itu nangis nangis tapi nanget-nanget itu nakalan nakalannya ini nabi sudah nggak bisa nyawa hati kan fayat buruh khoti atahu alati asobamin fayat sah hirok maseh angker kona bati link 하나 niker abdhan mau nabi 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 itu akan terkala nih iling salah tapi bro nabi isah raito berkeling salah Nabi kisah raito berkeling salah empat nabi Muhammad ya enak 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 mulanya omong singalim disekah ketika moja surat patah dia virelah Allahumata katam menuju nabi beri hati menurutnya salah tidak salah terus izin nabi salah disepu dan saya disepu buddha dan rasul dan rasul dan rasul dan rasul nabi Muhammad nabi Muhammad nabi Muhammad nabi Muhammad nabi Muhammad dari guru-guru saya dan saya baca di hadis nabi itu pernah ditawari ya muhammad ketika puncak nabi itu dekat Allah itu disuruh milik maku itu bisa jadi rasul yang raja kuat aku milih jadi abdan nabi Muhammad orang abdan rasul tapi aku abdan nabi aku mau jadi buddha jadi Allah saat Allah muka lama nabi Muhammad itu pinggirnya nabi Muhammad yang tawad dan itu yang tawad yang tawad aku milih jadi abdan nabi nabi milih jadi abdan mau jadi kawul jadi kawulah itu enak tidak salah ya pantas tidak api kalau keluar orang awam nyumbang masjid 1 juta tukang ngangon di bangkiai nyumbang 10 juta wajar yang ngegemi masjid nyumbang paling ketua madrasa nyumbang madrasa 10 juta orang ketua ropong awam nyumbang 10 juta kira-kira pengira nilainya sekarang melok-melok itu hebatnya nabi Muhammad beliau mau sisi yang mau abdan aku mau kawulah ini Allah yang jadi nabi maksudnya jadi nabi yang berfungsi jadi mediator, jadi mediasi antara langit dan bumi tapi tanpa status rasul maksudnya seperti rasul rasul itu masih nabi Musa nabi Nuh yaitu dikai kekuatan yang supra yaitu nabi Nuh akhirnya banjir bandang nabi Musa itu nabi Nuh nabi Nuh nabi Nuh nabi Nuh nabi Nuh nabi Muhammad nabi Muhammad nabi Muhammad nabi Muhammad nabi mungkin nabi Muhammad ok kalau di tips pusisi dari pengeran tanpa kontrak politik sebab nabi Musa nabi sebab nabi marah nabi Nuh lagi pengirandar menghentikanlah takofa ibnani ma'akumah asma'u tidak lindungi lagi warni artinya nabi usah warni wajar nabi usah warni wajar nabi usah warni wajar nabi usah warni wajar 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 vitamina 6 ndi Daniel wajar 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 haruskan darinya orang mey將 nabi usah berbuali mutisah terpikА reh부�ес Black timendu ditaking we h semuanya nabi usah nabi usah unattegara bentang ngomong-ngomong berarti aku sedang merisikkan bisingnya soal itu, diluar mulang saya merupakan ini aku kata yang berani mulai, lucu Aku berani, aku berani yang mudah aku yakin, aku berani itu sudah benar aku berani itu masih benar 8-10 datang ini rumah-umah rahasi rumah-umah rahasi, untuk mengkaryawan mulai habis, kok gaklah, gak rahas paham, lalu mulai dan hati semua parah jadi saya berani itu berani, aku berani aku mencifat, kalau milieu-ruang saya berani-up, aku harus rahas akhirnya aku gak yakin mungkin kalau sholat pede malam itu sirul awliya semua wali semua ulama pasti punya watak rata-rata gak nyaman bukan berarti mereka merasa dalam posisi yang gak pasti benar tapi nak sholat maka masih benar sholat keliru keliru ini sholat gak nganti namun yang udah betah pasti benar benar sama man sir ini kalau ada ulama rata-rata paham kalau ada paham kalau ada paham kalau ada paham kalau ada militer kalau ada gajah tidak ada sandin laman itu gak paham paham kalau ada paham saya paham saya paham kalau ada ulama kalau ada ulama kalau ada ulama yang nebak kalau ada ulama eh orang ulama apa nebak apa apa orang ulama orang ulama karebet apa kalau ada alim Indonesia tidak ditamani buatnya apa buatnya apa bukan bukan karena apa mereka di dalam posisi yang tidak yakin benar paham tapi kalau pas ngajar kan mesti benar 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 aku akan ngelang itu biasa tapi pas ngelang itu benar misalnya bahasanya bahwa iblis 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 jadi nabi kan ini kan ada unsur kados kados unsur jahat baik buatnya jahat yang semua itu buatnya nyaman bukan apa ya karena beliau tidak yakin kalau sekarang itu sedang baik atau tidak misalnya begini ada mendung mendung itu kan dalam sejarah koran kan ketika mendung itu potensinya kan udang udang murahmat tapi potensinya juga udang berdas udang bencana cuma kita karena kulino hati atas mesti mendung si dur jepul mendung baluah mas tajal tumpi itu mendung karena nabi orang seolah diorisi tiap mendung membayangkan potensinya bisa mumpir tapi potensinya bisa ada pun jika nabi terdek mumpir 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 mendung mendung singgawa mumpir singgawa akhirnya nabi terdek mumpir ini ada senantinya kamu lor ror dan beliau yakin sekali bahwa setiap saat Allah membentuk itu jadi adab meskipun ya rupa roh akhirnya nabi berdek terus istinah yang Allah berdung Allah mahal alayna wala alay ya Allah mau jadi udang il waisa muh isa sahkan mubarokan hamel udang yang didung jadi udang berkah sahkan mubarokan wala tersat karena saking keotomatisan nabi dengan Allah itu buddia betul kalau kita kan enggak buddia belas seperti Allah tidak menyebabkan rahmat paham 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 tidak begitu bahkan romen karena pernah ada kasus itu ketika romen ketika mendung bergelaya kalau hari itu memtir memtir impor itu mendung apa sudah berbal saya mesta ajal tumpiri khun via adab alim tudam mirup pulasi imfi amri nama rob ibu cipul orang cerita sekali kali berbayang lor ayam pedang ulang berkorm 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 artinya tahu diri ya tahu diri makanya kalau tidak mulang tidak berkorm karena dengan ngangguk kitab kita dibantu misalnya mulang koran dibantu Allah mulang hadis dibantu Nabi karena tetap ini orang balik kitab pede yang ngamor padahal wak 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 lam tapi saya bilang ini hebat pede karena kita ngadepi hukum itu Nabi Muhammad setiap hari segitu nanti 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 setiap karena mentang-mentang rosa lobo ken jalan panggung orang-orang yang kira wajib ganggut Paham Nabi Muhammad itu tidak ada Pas perang ukut dipanai Sempal tenang Untungnya sempal tenang Dibur Abu Jal ya lari-lari Nabi Muhammad Nabi Muhammad Tidak selesai Ini caranya ketemu pengeran Nabi Muhammad Ini langit di bumi Nabi Muhammad Menutup tentu Atleti Tidak selesai Bawa Al�� Tidak 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 Mok Tendak tapi mah gitu kalau dimana biaya rapatnya ulama-rapatnya berdamping untuk gaya ku pewangawang pewangawang sama cekita saling banget kita keliru orang-orang yang kerja kalau nggak apa-apa jadi ngalih keluan ngalih kelembaraan jadi ngulung pengaku berat oleh Nabi Muhammad dan aku buang nangis tenang walaupun bahwa itu luar biasa sekarang saya berdoa kalau saya menyarankan kalau begitu kalau saya akan berdoa kembali saya berdoa saya berdoa kalau bau saya berdoa nanti aku ini aku menghujian ayat surpm Tuhan ayat Rasulullah ayat kalau tak tidak terjadi yang sama kalau jadi yang bisa sifat itu nabi ini melalui alimani itu sifat Nabi selalu berkomitmen ya sualihi yang masih ada di sana ayah di di dunia kita harus menemukan seorang 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 lagi ini rasa rasa dari Nabi Muhammad karena kita amakan menjadi sifat lazim yang berada di Nabi sifat yang berada di Nabi ya sualihi ini ciri utama ulama ini udah mulai soal nasibnya mulai terus nguritirat jelas-jelas nanti-nanti berarti merasa ulama ulama sudah dihormati Nabi nak gua merasa Abdun nanti ke ibah nabi Muhammad niku Jebril itu ngekisah ini riwayat Musnad Ahmad Nabi 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 artinya Nabi tetap jadi mediator antara langit dan bumi tapi tanpa fasilitas pasti kita singkeren Nabi Musa kan dihitungkan, paham ya? Nabi Noh dihitungkan, Nabi Suleman malah yang melebus warga paling buncit kebekan fasilitas, angin doyan, jen doyan setan doyan dipekerjakan, jen doyan, 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 jen doyan makanya Nabi Suleman paling buri, menurut ini apa? jadi Nabi fasilitas Nabi Suleman akhirul ambiya juhulan al-dena Nabi Suleman parah, Nabi Suleman paling parah nanti abibakar tutaran bifatibah, gara-gara Nabi Suleman parah mau hampir ngendikan pulak balai Nabi itu secara kenegaraan, itu punya humusil humus humusil humus dari tanah fatak dan hoibar, paham gimana? sangking tanah fatak dan sangking tanah fatak dan hoibar, paham yang sering ngendikan, nakhnu maasir al-ambiyak lanuri suma taruk, nasudakotun aku iku Nabi, orang pantas dunyaku diwa pagi kakundut, fatimah kukiri ya lu, warisan rahulah abu kakak merkewasiati Nabi dunyanya Nabi, raih so diwa, aris asinnya, jadi betul enggak ngamai, diurusan dunyong rap diurusan dunyong rap, diurusan dunyong rap milik, sampai anaknya lho, fatibah sampai akhir jadi geger, jadi sejarah fatibah geger, itu sampai aduh 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 paham ya ini miskinan ini miskinan ini miskinan ini miskinan golong yang biasa dihormati dan menggini mereka diatur diatur sangking awam saya akan rasa gara-gara ngaji ke aku apa kontrol susah susah suara kita nabi ini nabi 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 ini kan hadis Nabi Nyi Fatiha wa'idim itu abda yang terkait Nabi Muhammad itu Quran mesti nyebut itu abda subhanallah di asro di abdi wabda abda wabda ulama isma abda itu arti Nabi Muhammad itu hebatnya Nabi Muhammad kalau Nabi paling hebat kalau Nabi habis nyebut abda dianggap mengawam Nabi Mudewe terima abda ini mesti nyebut sensitif jawab benar paswara 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 menyatanya ngoten istilah Nabi paling banyak abda subhanallah di asro di abdi alhamdulillah ayatla di anjalah ala abdil kita ala rasul kita ala abdil kita bergolar abda bergolar seorang bebas sabatan bisnis warga online nabi Muhammad nabi Muhammad saya aku tak kok bergolah kepadu bergolah dia 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 nyebut tongkat dia wah cerita tongkat cerita apa walaupun di jalan kisip sayfi kisip bari warah pasti tak sopok walaupun nabi mustahak walaupun di jalan bikin kisip kisip bari warah kisip sayfi macam-macam kisip nasa walaupun pasti klo sopok walaupun kubil tua walaupun pasti kubil tua ya gara-gara ini walaupun pasir kagian audit kagian walaupun Puh sesejah walaupun kuda walaupun ibu mohon paham walaupun di jalan 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 maka kita berjalan jalan pengirangnya. Fahidhanu mengkosin pada ini izin sopoli ketika ingin. Jadi, fa'idha anaro'aiduhu wakaktu nopo sajidah. Ini ngeton. Nah, keterangan ulama' mesti selara. Kalau wawah kan mengulamai ngajung, ngelam-ngelam suh, suh, suh. Nabi pertama untuk syafaat juga dimulai fa'idha anaro'aiduhu wakaktu nopo sajidah. Jadi, Nabi pertama nyo'aiduhu syafaat, itu rakyat langsung di syafaat. Setiap kalimat dewa Allah, posisinya nopo sajidah. Akhirnya Allah diambak yang perso. Fahidha, ini masya Allah. Pas sujud, Allah ditinggal. Tujuan apa ya, gampang. Ditinggalkan sujudnya suwi. Nah, langsung dijaap ngomong-ngomongkan, sujudnya rasuwi. Fahidha, kamu mau kasih ucapnya ngomongin. Ya Muhammad, irfak, raksat, kultus, ma'k, sal, tuk. Jadi, yang nyumunkan jauh, malah Allah ketika Nabi setiap kalimat dewa Allah, akan langsung sujud. Nabi menengahnya. Ini namu muci-muci pengeran, buatan nyo'an syafaat, buatan paham. Ini namu muci-muci. Pengeran diambak, si memberi hak, mat, siram, angkat. Kultus mak, itu apa yang ngomong-ngomong, apa yang nopo, tarung-ngomong, apa yang nopo, 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 apa yang nopo. Kulauan ulama, orisinal, apa suara yang nopo, ulama nopo, orisinal. Sementeng, udah, kan, enak sujud, paham, kan, enak sujud. Engkulau mudaren, sering sujud, sampai, enak sujud, batu, enak sujud, enak sujud. Beri alfadar. Beri alfadar. Beri alfadar. Beri alam. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.